Intro Mantan calon presiden Anies Boswedan tengah menghadapi jalan berliku setelah mempertimbangkan akan maju dalam pemilihan kepala daerah-daerah khusus Jakarta 2024. Sebab sejumlah partai politik yang semula meliriknya justru kini berbalik arah memprioritaskan kadernya untuk bertarung pada pilkada DKJ 2024. Sebut saja Partai Kedilan Sejahtera, PDI Perjuangan, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Ketiga parpol ini sebelumnya terbuka untuk mendukung Anies dalam gelanggang politik Jakarta, namun kini mereka lebih memilih untuk mengutamakan kader mereka. Hambatan yang ditemui Anies dinilai tak lepas karena ia bukanlah kader parpol. Faktor tersebut yang membuat Anies akan sulit dipinang parpol untuk maju pada pilkada DKJ 2024. Pertimbangkan maju meski sempat menyatakan ingin rehat dari percaturan politik pasca keikut sertaannya dalam Pilpres 2024, Anies kini serius mempertimbangkan maju pada pilkada DKJ 2024. Pertimbangan ini bahkan sudah dikemukakan Anies di hadapan warga Jakarta, tepatnya saat menghadiri cara di Kampung Jaringan Rakyat Miskin Kota di Kampung Marlina, Minggu 19 Mei 2024. Kesiapan Anies maju pada pilkada DKJ 2024 merangkat dari desakan warga yang menyatakan siap mendukung penuh dan memenangkannya di Pesta Demokrasi kali ini. Anies pun menyatakan mempertimbangkan hal itu. Ditambah, sejumlah parpol juga telah menawarkannya untuk maju pada pilkada DKJ 2024. Sementara PKS, PDIP, dan PKB yang awalnya melirik Anies kini sudah berubah sikap. Ketiganya lebih mengutamakan kader mereka ketimbang memprioritaskan Anies yang notemen bukanlah kader parpol. Sebagai contoh, PKS yang semula terbuka untuk Anies kini berubah sikap. PKS kepincut meminang Anies pada pilkada DKJ 2024 dengan pertimbangan tergantung dinamika politik. Seiring berjalanannya waktu, PKS tiba-tiba berharap, Anies memberikan dukungan kepada kader partainya untuk menjadi bakal calon gubernur pada pilkada DKJ 2024. Dengan demikian, PKS ke depan tetap memprioritaskan kadernya sebagai baca aguk dan menempatkan Anies sebagai tokoh pendukung kader yang diusung partainya pada pilkada DKJ 2024. Dinamika yang sama juga terjadi di tubuh PDIP. Partai Besutan Dekawati Soekaroputri itu juga awalnya terbuka mengusung Anies. DPD-PDIP DKJ bahkan mempersilahkan Anies mendaftar sebagai baca aguk DKJ melalui partai wulambang banteng tersebut. Alasannya, PDIP terbuka lebar bagi siapapun yang ingin mendaftar sebagai baca aguk Jakarta. Akan tetapi, DPP-PDIP belakangan ini mulai mengemukakan sejumlah kadernya yang berpeluang maju pada pilkada DKJ 2024. Mereka adalah mantan gubernur dan wakil gubernur Jakarta Basuki Jajapurnama atau AHOK dan Jarod Sehful Hidayat. Kemudian, mantan wali kota Semarang sekaligus kepala lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah atau LKPP, Hendra Prihadi, mantan wali kota Surabaya Teririsma hari ini, dan mantan panglima TNI Jendral ataupun Andika Perkasa. Dari sederet nama tersebut, ada nama Anies dalam daftar sosok yang berpeluang mendapat tiket dari PDIP untuk maju pada pilkada DKJ 2024. Hal yang sama juga terjadi di PKB. Ketua Umum PKB, Muhammad Iskandar, mengatakan terbuka bagi siapapun untuk maju pada pilkada DKJ 2024, termasuk Anies. Apalagi, Anies belum resmi mendaftarkan diri maju pada pilkada DKJ 2024. Sama dengan PKS dan PDIP, PKB belakangan juga mulai pikir-pikir untuk memprioritaskan kadernya. Salah satu nama yang mulai disiapkan yakni Ida Fauzia, kader PKB yang kini menduduki posisi Menteri Ketenaga Kerjaan. Wakil Sekretaris Jendral PKB Sehful Huda tidak memungkiri bahwa Anies sudah membangun komunikasi dengan PKB soal pilkada DKJ 2024. Namun, ia menyebutkan bahwa komunikasi itu baru tahap awal dan PKB belum memutuskan sosok yang akan diusuk. Huda mengatakan peluang PKB mengusung Anies pun tetap terbuka, meski partai tersebut masih menjagokan Ida untuk menjadi baca gop pada pilkada DKJ 2024. Anies dinilai sulit dipinang oleh parpol untuk maju pada pilkada DKJ 2024. Faktornya Anies bukanlah kader parpol, sekaligus ia mempunyai balsis masa yang besar karena bermodalkan pernah memimpin Jakarta. Ujang menyebutkan patah yang dulu ia mengusung dan mendukung Anies sebagai gubernur Jakarta 2017 hingga 2022 sudah lama berpencah. Gerindra sebagai pengusung saat itu dipastikan tak akan mengusung Anies kembali karena ketua umum Gerindra Prabowo Subianto adalah rival Anies dalam pilpres 2024. Begitu juga PKS yang secara terang-terangan meminta Anies tak maju dan meminta mendukung kadernya menjadi cagup DKJ. Ujang menyebutkan hanya satu ketua umum partai yang berucap akan mendukung yakni ketua umum partai Nasdem Suryapalo. Namun ucapan Suryapalo bisa jadi hanya gimmick politik yang belum tentu terrealisasi secara nyata. Terima kasih telah menonton!